ini apaan udah mulai ya jadi gini ini gue buat konten karena tadi gua disanter sama daeng dia datang sore-sore ke rumah gue juga nggak tahu tujuannya kemana ya udah kita jalan dari rumah jam 3 atau jadi perjalanan kali ini gua dihantar sama abang guys kita diajak ke daerah Sertung, daerah Serpong akhirnya kita jalan naik motor kalau nggak salah naik repo ya emang kita dimana nih Bang nggak dulu jadi tadi gua main motor berdua suprapit bukan repo gue nggak tahu tujuannya mau kemana tapi begitu nyampe di Sertung nggak taunya kita lihat-lihat pedagang burung ya mau nggak mau akhirnya kita bikin video disitu kita plot kita tanya-tanya burung-burung merupakan kolong yang lagi tren nah jadi singkat cerita gua mampir di mana ini Setu apa namanya Oh di Setu ini emang nggak kelihatan airnya ada airnya emang Oh iya wanya 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 disini saya mau tanya nih ini lokasinya di apa ya Kampung Kampung ada Semapar ada Semapar di Kecamatan Setu ya Kecamatan Setu masih daerah Serpong juga ya jadi masih dekat PSD teman-teman ini kegiatannya biasanya ada apa aja nih kalau berbadi lomba-lomba ya lomba ya kebanyakan seorang hari-hari-hari terkeluh biasanya sama minggu itu bakal disusulin harinya ya hari-hari biasa nya kedudukan ngambung-ngambung ini kok merindik-merindikin-merindikin teman-teman jadi disini karena hari Jumat datangnya ini kebanyakan latihan mungkin yang lombanya itu bakal ramai di hari Sabtu dan Minggu pasti ada pengumumannya nanti gua coba mau coba di hari Sabtu dan Minggu kita liput Bang saya izin mau dipetit-petit Oke teman-teman langsung aja kita liatin burung-burungnya ini mau kemana nih Bang banyak banget burungnya Bang mau latihan om mau latihan kita nanti ini bakal di lepas ya Nih teman-teman kita lihat tuh burung-burungnya banyak banget ini sekali jalan lapak Neo Camar Oke dengan apa kasih sebenarnya nama lokasinya apa sih Bang nah nama lokasinya ini lapak Camar lapak Camar nih dengan apa siapa Aryan Marian di panggilan Ahong ini namanya lapak Camar lokasinya itu ada di mana Bang di darah Semapar di kalau misalkan penanya sih di belakang gedung BNN belakang gedung BNN kecamatannya di Kecamatan Setu Setu masih masuk daerah Serpong juga ya nah nih dengan ini biasanya rame tiap hari apa aja Bang ya kalau misalkan lagi lomba juga rame sih gemerame ya pagi Tabanas Tabanas biasanya lomba tiap hari Sabtu ya kalau misalnya Sabtu Minggu-Senen itu jadwalnya ditentuin apa emang setiap hari Sabtu Minggu Bang ah ditentu ditentuin ya Oke Bang Rian terima kasih ya ya Benar nah dengan abang siapa nih abang abang Joni satu bang Juli oke Bang nah nih ya saya dapet info tadi untuk ramenya tuh disini lomba tiap hari Sabtu mau minggu ya jadi kalau hari Jumat biasa kayak gini mau hari latihan aja ya Nah biasanya nih banget untuk yang latihan begini biasanya kalau ada orang yang suka sama burungnya ada yang beli dijual juga ya tergantung kalau cocok harga boleh ya Nah tuh yang cocok harganya ya Bang Bewok nah Bang Bewok tadi saya denger ini kan saya baru nyoba mulai ngeliput merpati ini Bang ada engkel ada gandeng itu maksudnya gimana ya kalau di engkel itu sendirian Oh sendirian boleh gandeng itu dua Oke 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 jadi dia gandengan di atas ya berarti kalau yang engkel tuh single ya sendiri ya sendiri burung itu nyari arahnya Oke kalau kedua kan kadang yang satu enggak cerdas kan enggak jadi satu ya ganden nih Bang Bewok selain di lapak sini di rumah jual burung darah juga enggak ada yang nyari ada yang nyari ya Nah tuh ya dia tersompet kebutuhan gitu buat narik kabel kita jual jadi buat temen-temen yang kebetulan lagi cari merpati langsung aja kontak Bang Bewok tuh nanti nomornya ditampilin di video kita pintain nomornya ini sebenarnya koleksinya juga ini koleksi Bang Bewok nih munir 71 banget kan seandainya ada teman-teman yang mau main merpati tapi enggak punya burung nah dia mau beli burung kalau Bang Bewok jadi lokasinya dimana nih belakang masih di kampung sehat juga ya kamu kamu sini ya tuh jadi emang belima buat datang kesini langsung ya emang kalau burung nggak bisa dikirim ya bisa ya tapi kalau ibadah kan biasanya kena nilus yang manto itu manto kan langsung di lapang angin kalau salah ibadah peribadah kan lewat HP lewat HP dia datang mau ke sini nggak nyala matanya ya Oke nanti buat temen-temen yang mau cari burung merpati bisa langsung kontak Bang Bewok nomornya ada bisa disebutin banget nah 0805-3413-955-63 tuh nomornya udah disebutin nanti bakal gue tampilin di video jadi buat temen-temen yang kebetulan yang mau cek-cek mahar buat merpatinya bisa langsung kontak emang ya Bang nanti saya izin buat tampilin nomornya nggak lalu Bang makasih Pak Bewok ya burungnya habis laku dijual atau dilepas diborongin Bang kalau ini Bang Haji nanti kita mau coba di depan yang sini kita mau diput-diput kalian ada lombanya ya ya di geringan depan geringan depan nah jadi buat temen-temen yang hobi sama berumur tapi tanggal 9 hari Sabtu tanggal 19 ini akan ada lombanya nih teman-teman yang pasti nanti gue coba liput lombanya dan ketemu langsung sama Bang Haji kita mau coba-coba silaturahkan juga ke tempat bagi ini Oke terima kasih banget ya ngomong-ngomong burungnya banyak di rumah Oke jadi sampai sini videonya jangan lupa like comment and subscribe channel gua di mundur terakhir terakhir di depan bang amerik Rachel terakhir di depan bang se selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati